Tidak hanya di kawasan puncak tempat wisata di Ibu Kota juga ramai. Kita lihat keseruan pengunjung di Dupan bersama Mehdi Hayri Yazdi. Mehdi lagi naik wahana apa nih Mehdi? Ya Nabil tadinya saya mau nyobain kora-kora tapi andanya panjang banget. Jadi saya main dulu nih ke dunia kartun. Nah ternyata di dunia kartun ini banyak banget wahana-wahana yang ramah buat Anda yang bawa anak-anak ataupun buat Anda yang agak takut untuk wisata adrenalin. Karena disini banyak banget permainan-permainannya. Salah satunya adalah wahana kolibri ini seperti yang lagi saya coba ini. Nih menariknya selain bisa berputar kayak gini menikmati sensasi terbang. Disini kita juga bisa naikin posisi wahana kolibri-nya kayak gini nih. Jadi emang buat saya yang emang agak takut dengan wisata dan lain-lain ini agak cocok sih. Walaupun emang agak deg-degan juga tapi ini lebih better dibandingkan dengan warna-warna lain yang lebih menguji adrenalin. Nah jadi memang di Dufan ini ada beberapa wahana, ada puluhan wahana yang bisa Anda coba. Dan tentunya semuanya cukup membayar tiket masuk. Anda bisa mencoba berbagai macam wahana yang ada di sini. Nah terus buat Anda yang mau ke Dufan, ada baiknya Anda berangkat lebih pagi nih. Karena tadi kami datang sekitar 30 menit sebelum buka atau 9.30, itu antrenya sudah panjang. Jadi buat Anda yang mau datang, bisa datang lebih pagi sehingga Anda bisa menikmati wahana-wahananya lebih lama. Dan juga antrenya tidak terlalu panjang. Dan tentunya di Dufan ini, hari ini ada 20 ribu pengunjung atau meningkat 5 ribu pengunjung dibandingkan dengan minggu lalunya. Sebenarnya saya kembalikan ke Nabil, saya mau menikmati wisana wahana kolibri dulu. Silahkan menikmati wahana-wahana di sana Mehdi. Terima kasih Mehdi atas informasinya.